selamat menikmati saya melakukan penyemprotan bahannya yang pertama fungisida yaitu fungisida berbahan aktif mancozet dan karbendazine sebenarnya ini produk dari SAF atau merek dagang SAF dari UPL fungisida kontak lalu saya menggunakan alika dengan bahan aktif lambda sihalotrin dan theamectosam lalu prokat dan diou untuk insektisida ini sasarannya luas bisa untuk kutu kebul kutu loncat nah ini tempat saya yang berumur 8 hari setelah tanam ini sudah terserang kutu kebul nanti kita akan eksekusi alhamdulillah setelah aplikasi kami startup kemarin bercaknya sudah mulai hilang sudah mulai pulih bercak sepertinya sudah mulai hilang jadi ini tadi sebelum menyemprotan saya melakukan pengocoran jadi supaya terjaga kelembabannya jadi jika pagi dia mau berproses sintetis jika tanahnya kering maka proses fotosintetisnya tidak akan sempurna makanya setiap sore saya siram pungisida mankozepnya saya beri kurang lebih 10 gram atau 1 sendok makan lalu yang kedua insektisida halika atau dan aktif tiametoxam dan lamudasi halotrim jadi satu tutup ini kurang lebih 15 ml penggunaan insektisidanya saya hanya gunakan 8 ml yang ketiga adalah biou atau urin saya beri 50 ml untuk perekatnya saya beri 20 ml untuk perekatnya 20 ml nah tipsnya kita fokus penyemprotan di bawah daun untuk pengendalian kutu kebul karena kutu kebul biasanya dia makan yang di bawah saja jadi dia juga berlindung dari sinar ultraviolet atau sinar matahari jadi kita untuk pengendalian kutu kebul fokus di bawah daun nah ini ini kutu kebul ini tuh gerak-gerak lagi apa namanya sakaratul maut nah ini juga kutu kebul masih hidup sebentar lagi sakaratul maut dan ini juga tuh sakaratul maut nah ini udah mati nih nih cuma kutu berapa waktu berapa detik coba nah yang ini juga nih sudah hidup lagi itu nah mati itu nah udah koit nah untuk penanggulangan kutu kebul ini sangat ekstra ya artinya kita harus rutin menyemprot untuk pencegahan karena sekali dia menetas itu telurnya ratusan bahkan ribuan jadi kita pencegahan sebelum dia menetas kita bunuh kalau sudah menetas populasinya sudah besar kita pengendalian bukan pencegahan lagi udah tuh tewas lah tewas tewas tuh nah oke